Masih dari Jawa Tengah pasien positif corona warga Kabupaten Rembang, Jawa Tengah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Dan saat tiba di rumahnya, langsung sujud syukur. Seorang pasien dinyatakan sembuh dari virus corona ini langsung melakukan sujud syukur sesampainya di rumah. Ia disambut puluhan warga hingga diundang kembali desa. Pasien positif corona ini merupakan warga desa Megal, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pria berusia 28 tahun ini berprofesi sebagai tukang bangunan di Bali. Saat pulang dan mengalami gejala patuk pilak disertai sesak nafas, ia dirujuk ke rumah sakit umum daerah RSUD Wongsonegor, Semarang sejak tanggal 17 Maret lalu. Setelah 15 hari menjalani perawatan, ia dinyatakan kesembuhannya oleh tim medis. Begitu sampai ke desa Megal, ia langsung disambut puluhan orang warga. Ia bahkan diarak dari balai desa menuju ke tempat tinggalnya. Alhamdulillah, sehat. Tapi jenis yang sejuk-sejuk, kenapa? Karena bahagia saja. Kepala Puskesmas Pamotan yang mengantarkan pasien tulang, Dr. Nur Hatif, berharap pasien corona yang sembuh tidak mendapatkan stigma hingga dikucilkan. Pengucilan sebenarnya tidak ada. Sebenarnya ini hanya masalah misinformasi. Karena memang kita ini sekarang lagi program bagaimana orang untuk tidak keluar rumah, tidak datang ke daerah yang ada kasus seperti ini. 23 orang yang kalah itu pernah kontak langsung dengan penelita, juga dinyatakan tidak ada seorang pun yang tertular virus corona. Dari Semarang, Jawa Tengah, Mustafa Ainius melaporkan.